Selanjutnya, dua pengunjung gelap lapas kelas 2A Pontianak dibekuk lantaran kedapatan selundupkan ekstasi. Pelaku mengemas barang haram tersebut dengan plastik dan melemparkannya dari luar dinding ke dalam lapas. Tugas sipir kelas 2A Pontianak ini tengah malam lalu bekuk dua pengunjung gelap yang ternyata selundupkan ratusan butir ekstasi ke dalam lapas. Modusnya, pelaku mengemas barang haram tersebut dengan plastik kemudian melemparkannya dari luar dinding ke dalam lapas. Petugas yang berhasil mendeteksi kedatangan pengunjung gelap tersebut bergerak cepat membekuknya. Para pelaku akui sempat berpikir penjagaan lapas akan sedikit lengang mengingat Sabtu pagi adalah hari libur peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah diselidiki, ternyata pemasok adalah warga binaan lapas yang baru saja mendapat remisi. Diduga memang sering sih. Tapi kadang-kadang kita ada bunyi gitu, kita cikir, ternyata barangnya memang kadang-kadang nggak diketemukan gitu. Nah ini kebetulan, badai barangnya diketemukan. Memang diduga sering ada bunyi-bunyi lemparan dari luar. Aksi kurir narkobas lundupkan barang haram tersebut ke dalam lapas ternyata bukan kali ini saja terjadi. Petugas sipir kerap dapati aksi serupa, tapi sejauh ini selalu berhasil terantisipasi. Adanya kejadian ini jadi peringatan bahwa masih ada celah komunikasi yang kerap dimanfaatkan para napi dengan kaki tangannya di luar lapas untuk menjalankan sindikat narkoba. Petugas dan pemerintah diimbau waspada. Supriyadi Gunawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!